Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano telah mengeluarkan sejumlah instruksi pelanggaran guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Mengingat Kota Jayapura yang masih menghadapi masa pandemi COVID-19, Wali Kota Jayapura bersama unsur terkait, sepakat untuk membatasi dalam perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Usai melakukan rapat bersama Forkompinda, para toko agama, dan para paguyuban di Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengatakan, untuk melaksanakan dibadah Natal pada tahun ini akan tetap dilakukan berbeda dan pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk jejaran pemerintah kota tidak melakukan open house saat hari Natal. Selain itu, BTM juga telah mengeluarkan instruksi pelanggaran saat perayaan lepas sambut tahun baru di ruang terbuka. Pemerintah kota juga melarang pesta kembang api di Kota Jayapura. Pemerintah kota tahun ini tidak melakukan Natal TNI, Polri, masyarakat, dan korvik karena situasi pandemi COVID-19. Dan wali kota Jayapura dan sebuah kota Jayapura tidak open house. Ya, tidak open house. Dan juga kemarin saya bertemu juga dengan hotel-hotel untuk paket-paket akhir tahun untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan juga kami akan mengeluarkan instruksi wali kota tentang bunyi-bunyian, karbi, petasan, dan seginisnya di tanggal 24 malam kudus dari pukul jam 6 sore sampai pukul 22 malam dan tanggal 25 malam, tanggal dari jam 6 sore sampai pukul 22 malam dan 26 Desember dari Natal ke-2 dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi dan malam 31 Desember, malam kudusitahun kita himpun kepada seluruh masyarakat kota Jayapura ada di rumah masing-masing menjelangkan ibadah sesuai dengan gerangkaman mereka masing-masing ini refleksi penjelangan hidup selama setahun dan minta Tuhan tuntun memasuki tahun baru Ditambahkan pemerintah kota juga melakukan pembatasan pada pawai Santa Claus di mana hanya boleh dilakukan pada gereja masing-masing dan juga pelanggaran penjualan minuman beralkohol pada 30 Desember hingga 5 Januari 2021 Upaya kota Jayapura dalam perayaan Natal bisa terlaksanakan dengan aman dan damai penuh sukacita Hal itu juga pemerintah kota Jayapura sudah berkomitmen bersama tokoh-tokoh agama yang menolak ras intoleransi dan radikalisme di wilayah kota Jayapura Juga dari tokoh-tokoh umat muslim agar membantu menjaga keamanan dan ketertiban pada gereja-gereja di wilayah kota Jayapura Darul Mutaki, Nainyus Jayapura melaporkan Kita masih akan hadir kembali dengan beragam berita dan informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!